selamat menikmati ini lumayan spesial kita ada topik pembahasan yang lebih mendalam bukan gitu ya Pak Gatot ya? kurang lebih ya? siap jadi malam ini memang Om Bea berhalangan untuk hadir tapi sesinya Om Bea secara story itu akan di apa namanya di backup oleh Mas Gatuh jadi hari ini itu pembahasannya full bedah foto story jadi ada apa ya materi pembelajaran baru ya Pak Gatot ya? teknik-teknik yang bakal di-sharing sama Pak Gatot gitu gak cuma mengenai bedah aja selamat malam semuanya buat yang baru gabung balik lagi nih ada dua foto ya Pak Gatot malam ini ada foto dari Bali asik satu lagi ada bagus spesial fotonya yang spesial dikeluarin dulu apa belakangan Pak Gatot? apanya? gak tau nanti api-api itu coba cek sepertinya dulu dulu tanya jadi selamat malam semuanya sembari kita nunggu ya kurang lebih satu menit lagi lah kita mulai biar teman-teman yang lain juga bisa gak terlalu terlambat untuk mengikuti jalannya bedah online kita yang ke-10 jadi kita udah berjalan selama 10 minggu gitu buat yang lain yang baru bergabung nih di bedah online saya ingin menyampaikan juga tetap nih buat kalian-kalian tetap mengupload foto kalian melalui Instagram kalian dan menggunakan 3 hashtag yang pertama itu bedah foto Fuji Shop terus yang kedua composition with Gatuh 18 dan yang terakhir itu story with Bia Wi Harta nanti hashtagnya saya akan taruh di grup chat gitu jadi semua kalian bisa meng-copy dan pastikan kalian meng-upload foto kalian pakai 3 hashtag itu jadi Pak Gatot dan Mas Bea juga bisa memonitor langsung foto-foto kalian gitu terus yang kedua itu buat kalian yang mau fotonya di bedah secara komposisi sama Pak Gatot itu nggak harus mengenai tentang street ataupun travel photography jadi buat kalian yang punya foto landscape ataupun foto portrait ataupun foto human interest ataupun foto apa lagi ya Pak Gatot ya banyak sih macamnya ya jadi Pak Gatot akan membahas secara general apapun genre foto kalian asalkan fotonya bisa kita pakai untuk pembelajaran bersama-sama jadi kita disini itu belajar bersama bukan Pak Gatot menggurui sih dari foto jadi gitu buat kalian yang punya foto human interest nih menurut kalian menarik wah ini bisa nih kayaknya untuk dibedah silahkan silahkan di upload pakai 3 hashtag tersebut jadi malam ini kita akan membahas dua foto membedah dua foto kemudian setelah foto pertama dibedah itu kalian bisa mengirimkan pertanyaan boleh secara private ke saya boleh langsung di drop di group chat biar Pak Gatot bisa baca juga silahkan jadi nanti di akhir sesi bedah pertama nanti akan saya bantu tanyakan kira-kira ada 10-15 menit untuk sesi tanya-jawab setelah itu baru dilanjutkan lagi baru sesi pertanyaan lagi kurang lebih begitu yang mana duluan Pak Gatot foto yang dibedah nanti apa gak tau ini yang mana duluan lupa yang api dulu kali ya api dulu waduh yang spesial dulu ya boleh yang api itu pemiliknya boleh sekarang pemiliknya atas nama coba saya cek absen dulu mas uki bg uki bg uki bg mas uki mungkin ada disini mungkin nama ininya beda gak tau aslinya namanya siapa nah iya itu nama akun instagramnya kalau yang satu lagi itu wigunantara belum masuk pak lukas ong selamat malam wah pak lukas rajin nih dateng ini saya absen yang rajin-rajin nih ada mas suko terus ada pak lukas ong terus ada mas kiki mas leo nih rajin-rajin dateng nih jadi kita mulai aja ya pak Gatot biar gak oke kemaleman boleh siap oke screen screen settingnya udah saya buka silahkan oke oke kelihatan ya mas sebet komen oke selamat malam teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di seri bedah online ya bedah online bersama buji shop hari ini mas biar minta izin karena ada urusan keluarga mudah-mudahan obrolan kita malam ini tetap hangat ada banyak teman-teman yang setia hadir mas Ivan mas suko mas pimo mas pimo ini sudah kelas internasional tapi selalu hadir mungkin nanti kalau bet my flatnya mas pimo bisa dibedah di di dibedah foto online dia boleh menerbitkan satu buku my flat word di editori bang oskar motuloh loh luar biasa oh siap bimo bimo yogja ya bukan surabaya oh beda priman doyo oke siap boleh 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 oke oke ya jadi teman-teman malam ini santai saja ngobrolnya tidak tensinya kita turunkan dari yang apa beberapa seri terakhir kemarin jadi ini tensinya kembali normal pertama nanti kita akan bahas fotonya mas Uki Begye enggak tahu orang beliau sudah hadir disini atau belum kayaknya tadi saya cek di daftar peserta belum masuk enggak tahu atau namanya beda saya enggak tahu iya betul jadi pemilik foto ini kalau sudah masuk nanti tolong tolong dicek ya RSM aja boleh RSM jadi saya bisa pantau disini kan yang mana orangnya jadi ini satu foto menarik banget ya jadi sekilas gitu tes gitu pas ngelihat di Instagram itu langsung apa ya apa langsung menarik gitu secara secara visual secara warna dari Mas Uki ya yang ngasih apa caption di Instagramnya dengan setengah hat dengan hati setengah takut Maret 2019 lalu oh berarti sudah tahun lalu ya saya mendokumentasikan kecelakaan tunggal yang terjadi di kilometer 166 166 mana mungkin Jagorawi kali atau sorry Jakarta Cekampek kali ya jam 4 pagi sampai setengah 6 pagi berarti 2 jam dia memotretnya ya dari mobil terbakar kecil terbakar besar evakuasi korban mobil dipadamkan dan menyebabkan macet panjang sampai mobil di belakang boleh lewat sampai mobil ayah saya yang tadinya di belakang menjemput saya dan ayah bilang Kik ayo naik cerita pendek tapi menarik artinya instingnya Mas Uki ini insting fotografernya lumayan dasyat dan berani juga meskipun dia bilang setengah takut karena pagi-pagi ini ya memang kalau pas mobil terbakar gini yang paling ditakutkan kalau ada ledakan bisa mental kemana-mana kayak di film-film aku juga belum ramotret oke sebenarnya kalau dari ceritanya foto ini bisa menarik kalau dibuat foto cerita atau foto apa ya foto berseri jadi dari awal kecil sampai besar sampai itu sebenarnya sederhana aja dibikin foto seri seperti apa seperti siapa ya ada ada fotografer yang suka membuat foto seri nanti tak cari namanya agak lupa aku ya suka membuat foto-foto yang foto seri yang yang berurutan aja jadi sekuennya berurutan saja mungkin ada yang suka ngingetin aku agak lupa nanti kalau ingat namanya langsung tak sebutin jadi berpapasan saja itu bisa jadi cerita kemudian dia melihat piramida menyusun piramida saja itu bisa menjadi cerita saya membangun piramida dia memotret dengan pacarnya itu juga apa sampai dari baju lengkap sampai telanjang sampai kemudian banyak pohon-pohon muncul dia potretin itu jadi satu seri juga ini mirip-mirip seperti itu oke ya kemudian yang kedua nanti fotonya Bliwi Gunantara Eka Putra kalau namanya sih kayaknya dari Bali dan fotonya di foto juga di Bali menarik foto street pantai ya oke kembali ke foto yang pertama kekuatan foto ini sebenarnya lumayan lengkap dari subjeknya pun sangat menarik gitu subjeknya sangat menarik sebuah mobil yang terbakar di apa di suasana yang apa ya masih menjelang pagi sebenarnya kalau nggak dikasih caption bisa jadi ini sore hari bisa sore atau bisa pagi mirip-mirip dengan saat cahayanya cahaya twilight lightingnya juga masih golden hour jadi eh sorry bukan golden hour blue hour jadi langitnya masih kebiruan yang menambah apa ya menambah kesan kesan apa ya masih remang-remang gitu warnanya biru itu juga asik banget ketika dihadapkan dengan apa warna api yang yang cenderung kuning ke oran ya ke arah oran kemerahan kemudian eksposur nanti kita lihat komposisi nanti kita bahas jadi pesan apa kalau impact foto ini saya sendiri ketika melihat kenapa milih foto ini tadinya juga kan searching cepat tuh biasanya kalau nggak Sabtu minggu itu saya Sabtu kemarin searching dari hashtag yang ada saya seret kok ini kuat banget apa kita lihat oh mobil kebakar mobil terbakar dan apa dari yang kuat menarik perhatian saya tadinya paduan warnanya aja warna oran kuning sama biru itu luar biasa eye catching mengalahkan deretan foto-foto secara sekilas ya lebih menarik perhatian daripada foto-foto yang lain untuk fotonya Bliwi Gunantara itu juga unik kalau dilihat sih pasirnya kayak sama kursinya ini ini bangkunya bangku pantai sanur nih rasa-rasanya di fotonya kemungkinan pagi kalau sanur benar nanti kita cek orangnya jadi membuat komposisi yang sebenarnya minimalis kemudian apa memanfaatkan apa ya ilusi optik biasanya digunakan pendekatan ide-ide ilusi optik ini teman-teman yang suka nyetrit biasanya memang banyak yang suka mempraktekannya gitu mungkin kalau mengambilnya biasa-biasa saja atau settingan kan banyak orang yang suka bawa botol aqua kemudian airnya ditumpahin kemudian ada yang sebelah sana orang baru kayak minum dibenturkan itu kan seakan-akan praktik-praktik gitu itu banyak banget tapi ya kayaknya kan settingan juga gitu orang megang matahari gitu kan ya settingan banget jadi bukan masalah bagus-gak bagusnya cuma kalau ini rasa-rasanya lebih natural gitu saya juga enggak tahu ini nyeteng atau enggak cuman kalau dilihat dari gerakannya kayaknya natural banget orangnya bukan sedang berhenti tapi sedang bergerak nunggunya lama kayaknya kalau bukan orang Bali enggak enggak bisa ini kayaknya oke jadi itu sekarang kita kembali ke foto yang pertama fotonya Mas Uki tadi kondisi 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 pencahayaan saat itu yang masih pagi mungkin menjelang pagi hari belum ada cahaya matahari pada akhirnya menjadikan eksposur ketika memotret itu juga kita tidak bisa mungkin kalau memotret di kondisi seperti ini siapapun tidak akan bisa mendapatkan eksposur yang sempurna secara teori dalam arti apa antara sedo dan highlight itu sempurna gitu enggak ada yang under enggak ada yang over kalau di foto ini saya enggak tahu aslinya ya karena saya sudah minta tolong untuk di dikirim foto aslinya tapi belum dikirim tapi di foto ini dari sisi sedo sebenarnya sudah cukup oke cuma yang enggak bisa dihindari adalah yang bagian highlight bagian highlight ada beberapa bagian yang yang overexposure sudah kehilangan detail sudah jadi putih lewat gitu dan ini enggak bisa dihindari artinya ketika pencetayaan yang kontra seperti ini kita milihnya adalah mau mengejar bagian highlight atau masih mengejar bagian shadow kalau kita mengejar bagian highlight nya biar enggak overexposure tentu langitnya nanti menjadi gelap sekitarnya itu menjadi gelap total under sehingga enggak ada cerita lagi selain warna hitam itu tapi si fotografernya ini masih cukup jeli memilih kombinasi yang pas meskipun dengan mengorbankan beberapa bagian tetap overexposure tapi ambient light dari langit ini masih dapat direkam terutama disini juga untuk memisahkan bahwa disini ada kayak semacam pohon-pohon siluet pohon-pohon menjadikan dimensi gambar itu menjadi lebih menjadi lebih berdimensi jadi bukan sekedar hitam hitam polos saja itu dari sisi exposure jadi kalau ditanya teman-teman ketika memotret itu exposure yang benar itu seperti apa ya exposure yang benar itu seperti yang dimaui si fotografer memang kalau secara teori biasanya kalau kita bikin exposure kan bagian kiri sama kanan itu sedapat mungkin jangan sampai nabrak jangan sampai motong exposure yang ideal exposure yang ideal tapi kondisi lapangan tidak selalu kita mendapatkan yang ideal seperti ini termasuk ketika ada mobil terbakar seperti ini kontrasnya sangat tinggi sehingga fotografer harus melakukan harus memilih di titik mana exposure yang menurut dia itu paling pas oke ya nah kenapa tadi saya bilang foto ini apa sangat kuat banget ketika ditampilkan di di deretan thumbnail yang ada di instagram ya karena kekontrasan warna yang ada di foto ini kalau kita lihat secara sekilas ya mungkin bisa dilihat kayak pas ngeblur gini paduan warna biru dan warna api merah kemudian oranye di tengah-tengahnya kuning ke arah putih ini belum kelihatan gak kelihatan mobilnya pun sudah sudah menjadi sajian yang enak gitu kalau kita lihat ya biru dengan oranye itu menjadi satu apa warna penjajaran yang yang nyaman gitu jadi secara sekilas apa sudah sangat kuat ekecing banget biasanya foto-foto seperti ini yang yang kalau apa ya ya bukan hanya lomba foto sih ya ketika menyeleksi gambar-gambar yang yang kuat untuk pameran biasanya dicariin teman yang senada juga jadi karena kalau gak dicariin teman yang senada nanti dia akan menjadi apa ya ketika dijajarkan di pameran atau di apa di dalam buku gak jadi senada nanti dia akan banting yang lain secara studium istilahnya studium bukan stadium jadi kalau disederhanakan bentuknya kemungkinan apa sorry disini yang menarik ada beberapa setidaknya ada tiga hal menurut saya pertama kobaran apinya itu yang yang paling utama ekecingnya kemudian dipadukan dengan warna biru temaram langitnya itu dan ada satu hal lagi yang apa menjadi satu apa satu penguat foto ini kalau menurut saya yang ketika di blurkan ini adalah pohon ini siluet pohon bentuk pohon ini sedikit apa ya kalau didekatin oh ini pohon cuma secara sekilas itu kayak apa ya kayak bisa dipersonifikasikan seperti apa orang melihat atau ada makhluk yang melihat atau ada bayangan yang melihat seakan-akan menjadi penonton kejadian ini meskipun ketika kita tracing lebih detail oh gak ada ya mobil ini terbakar sendiri gak ada orang lain oleh si fotografernya disekinarikan seperti itu meskipun dari ceritanya di belakangnya mobil banyak yang ngantri tapi si fotografernya memilih untuk membuat kesan mobil ini terbakar sendiri dan gak ada orang lain yang melihat ya yang melihat ya itu pohon-pohon ilalang-ilalang yang ada di sekitarnya itu oke dia memilih fotografernya memilih untuk ditaruh di tengah ya mobilnya ditaruh di tengah meskipun apinya itu apa meskipun apinya itu mengarah ke kiri sana ya tapi ditaruhnya di tengah ini yang yang menjadi pilihan si fotografernya kalau untuk keseimbangan mungkin bisa pilihan mobilnya taruh di sebelah sini ya kemudian baru asapnya ke arah sana kan kena anginnya ke arah belakang secara komposisi lebih dinamis dan lebih dinamis dan lebih seimbang lebih balance secara apa secara visual cuma kan kita gak tahu nih kondisi di belakang sana seperti apa misalkan dibuat komposisi seperti ini bisa jadi disini udah mobil nih bisa jadi gitu nanti si fotografernya biar cerita pun juga kalau ditaruh di tengah ya kalau ditaruh di tengah seperti ini ya kesannya adalah ya si mobil ini tidak berdaya sendirian kebakar ya apa ya sudah gak ada orang lagi gitu loh ya apa kayak semacam pasrah aja ya kebakar sampai habis ya sendiri kemudian ini secara secara apa secara apa secara kesimbangan ya teman-teman ya jadi sebenarnya kalau gak ada asap gak ada asap dan api ini cukup balance bahkan kondisi ini pun sebenarnya cukup balance karena kebetulan warna apa warna kuningnya itu tidak terlihat sampai atas kalau dilihat sampai sini baru mungkin kelihatan gak beles oke secara umum seperti ini ya ketika dilihat sekilas ya api merah kuning sama di belakangnya itu ada kayak bayangan-bayangan yang yang melihat apa api tersebut ini yang menjadikan foto ini ketika didekatin menjadi lebih hidup ya kalau tadi sekilas tadi dilihat sekilas itu menarik karena paduan warnanya yang sangat kontras biru dan oranye begitu didekatin ternyata ada detail mobilnya kemudian ada pohon-pohon yang di belakangnya tadi ini yang membuat foto ini lebih hidup nah sebenarnya teman-teman ketika kita mendapatkan skin seperti ini mendapatkan scene seperti ini pilihan ini apalagi tadi Mas Uki sudah bercerita dia lumayan lama melihat mobil ini dari percikan api kecil sampai membesar sampai kemudian ada evakuasi sampai kemudian dipadamkan dan mobil boleh lewat jadi sebenarnya meskipun tadi dia bilang takut tapi dengan prosesnya yang sedemikian lama Mas Uki sebenarnya mempunyai kesempatan untuk lebih lagi lebih banyak membuat apa namanya membuat membuat eksperimen komposisi maksudnya eksperimen komposisi disini adalah kan lama nih mobilnya kebakarnya ya sudah dicoba-coba taruh kanan taruh kiri taruh di tengah persis tengah-tengahnya baru nanti dirasakan kira-kira yang paling nyaman yang mana kemudian juga selain meletakkan itu juga ukurannya seberapa mobilnya mau kita gak mendekat atau lensanya di zoom atau di ditelekan atau di zoomkan bisa jadi efeknya berbeda kalau motletnya dari agak jauh ini kalau di teori komposisi ukuran bagaimana meletakkan point of interest atau focal point di dalam frame termasuk ukurannya ini kan menjadi satu bahasan tersendiri yang kita biasanya bisa dalam buku-buku juga banyak yang dibahas juga meletakkannya di mana di tengah kiri kanan atas bawah kemudian ukurannya besar kecil menyitar ruang itu kan suasana yang dibangun atau tensi yang dibangun juga berbeda-beda nah ini maksud saya ketika kita memotret waktunya lama seperti itu kejadiannya menarik itu kita bisa setelah setelah favor setelah demam motret kemudian bisa menguasai diri baru nanti nyoba-nyoba nah di dalam teori komposisi ada yang namanya meletakkan di dalam frame atau meletakkan focal point di dalam frame contohnya begini ini misalkan frame ada 4 frame di situ nah point of interest yang itu atau focal pointnya mau kita taruh di mana mau kita taruh di tengah simetris biasanya kalau di tengah simetris ya terkesannya statis gitu kan atau mau ditaruh di sebelah atas ya sebelah atas itu biasanya ya apa ya menciptakan satu tensi tekanan tapi lebih ringan karena dia letakannya di atas misalkan balon udara itu kita foto meskipun dia kondisinya baru turun tapi kalau kita letakkan balonnya di bagian atas gini biasanya kecenderungannya adalah secara psikologi orang akan melihat ini naik gitu meskipun sebenarnya dia bergerak turun ini skenario meletakkan di dalam frame oleh si fotografer atau misalkan taruh di bawah ini tekanannya berat kalau ditaruh di bawah tekanannya berat seakan-akan subjek itu secara visual menciptakan tekanan atau menarik perhatian yang lebih apa ya yang lebih yang lebih powerful dibandingkan kalau diletakkan di atas atau seringkali juga bisa juga bermain-main kita meng-crop subjeknya dan diletakkan sebagian di luar frame ini biasanya kita akan mengajak spektator atau orang yang melihat foto itu untuk membayangkan bentuk lengkapnya jadi misalkan kayak mobil tadi itu cuma dipotong bagian belakang ada ban ban bagian belakang saja dipotong ditaruh di sebelah kanan kemudian asapnya di sebelah kiri itu sudah sudah bisa orang membayangkan bahwa ini mobil terbakar karena ada bagian belakang mobil yang yang masih ditaruh di frame ini biasanya karena keluar frame itu gambar biasanya lebih dinamis karena mengajak orang untuk membayangkan apa membayangkan suasana di luar frame itu kalau yang apa fotonya mas oke tadi udah dibatesin kita gak ngebayangin di luar frame itu lagi karena disitu gak ada apa-apa lagi di setnya sedemikian rupa oh emang disitu sepi karena di apa environmentnya disitu sudah gak ada apa-apa letakannya di tengah gitu kan kita gak ngebayangin lagi meskipun bisa bertanya-tanya di belakangnya ada mobil gak ya di tengahnya ada mobil enggak ya di depannya ada enggak ya terus yang nonton ada enggak ya karena di luar frame sehingga dan diletakkannya di tengah persis maka apa suasana yang kebangun adalah suasana bahwa sekitarnya ya gak ada apa-apa lagi gitu statis itu tadi kurang dinamis tapi kalau apa kita bermain-main dengan apa mengkrop subjek suasana dinamisnya foto itu bisa jadi lebih menarik perhatian lagi otak orang yang melihat foto itu bisa diajak untuk membayangkan apa yang di luar frame contoh ya misalkan gitu kan kucing ini taruhnya di kanan di atas ukurannya kecil kucing ini misalkan jatuh pun kayaknya dia gak apa-apa karena dia masih tetap lincah beratnya itu tidak seberat misalkan kayak loncatan harimau misalnya letakkannya di atas jadi kesan yang dibangun itu ringan kesan yang dibangun ringan taruhnya di atas besarnya segitu contoh aja ini masalah ukuran kalau taruh di tengah ini kebetulan potre akhirnya apa statis statis kemudian kaku statis simetris kaku contoh ya nah sama-sama potre sama-sama potret kalau tadi taruh di tengah persis ini taruhnya di sebelah kanan taruhnya di sebelah kanan foto ini lebih tidak hanya bercerita di wajahnya orang ini saja pada akhirnya environment-nya itu di explore juga kebetulan di kirinya meskipun blur ada ada gestur orang juga kayaknya ya dengan pakaian yang sama jadi lebih dinamis dibandingkan taruh di tengah persis kalau kita membuat potre atau environmental potre kesan apa yang akan kita bangun misalkan teman-teman termasuk mobil tadi kalau ditaruh di tengah memang statis ceritanya terpusat di situ terpusat di situ orang tidak akan keluar dari pusat perhatian itu terlalu jauh tapi kalau diletakkan off center diletakkan off center pasti kemudian orang akan mengeksplore misalkan asapnya atau apanya itu lebih lebih luas lagi ini bukan benar atau salah tapi skenario atau nuansa apa yang mau dibangun oleh si fotografernya misalkan lagi ini luas tapi orangnya ditaruh di tengah kecil bawah meskipun kecil meskipun kecil di bawah ininya luas tapi kesannya itu meskipun kecil tapi berat gambarnya kan gitu kayak profesor tadi memberikan pelajaran yang sangat berat atau taruhnya di tengah bawah kecil sekalipun kelihatan berat jadi misalkan kita bayangkan dalam ruang putih yang lebar ini ada sebuah bula kecil mungkin bulanya bisa terbuat dari besi yang sangat berat hampir menyentuh bagian bawah ini contoh meletakkan subjek dan tekanan yang akan kita bangun kebalikannya tadi di bawah berat kecil berat kalau di atas gini ya ringan ringan banget kayak ya enggak ada artinya sih bocah itu meskipun ukurannya sama ini baru dari sisi meletakkannya kemudian dari sisi ukurannya ini yang emosi yang mau dibangun lebih lagi misalkan tadi simetris menyisakan ruang tadi kita sudah membuktikan yang bagian sini di potret tadi meskipun ruangnya masih tersisa masih ada sisa tapi ya apa kecenderungan untuk mengeksplorinya tidak begitu kuat karena ditaruhnya di tengah nah kecil kecil seperti ini kalau tadi ukurannya ya standar lah simetris tetap menyisakan ruang di bagian kiri atas bawahnya nah ini kecil meskipun kecil bisa menarik perhatian asal apa asal meletakkannya meletakkannya dan memperhatikan figur sama groundnya ketika ukuran kecil gitu maka apa environment yang akan ada di sini pasti akan dieksplor oleh orang yang melihat bahkan mungkin retakan-retakan tembok seperti tadi foto anak kecil yang di atas tadi kan foregroundnya yang mendominasi itu tembok jadi garis-garis tembok itu pada akhirnya akan dieksplor oleh orang yang melihat gambar ini simetris tapi penuh ketat kayak gitu ya ini benar-benar kayak tambah kaku lagi jadi tambah tambah stride lagi gak ada yang menjadi cerita di sini hanyalah saya hanyalah wajah saya hanya mobil itu gak ada yang lain bahkan rumput pun gak boleh bercerita di sini nah bisa jadi cropping yang ekstra lagi bahkan bisa mengurangi identitas objek ini biasanya opsi yang ini untuk kalau kita ingin menceritakan lebih detail jadi misalkan mobil tadi mobil tadi itu di fotonya close up nanti disitu yang bercerita akan adalah apa tadi gear atau gear velg velgnya yang mahal kebakar atau mungkin apa pintu pecahan kaca itu yang yang lebih detail itu terkam di gambar kalau di komposisi yang tadi enggak dia akan melihatnya secara keseluruhan saja detailnya kurang kurang bisa di eksplor nah biasanya kalau mau menceritakan detail itu bisa pakai yang ini jadi bisa di cropping contoh ya ini yang yang sama ya sama potret tadi ya standar gitu tetap terpusat di tengah ya tetap terpusat di sini tapi kemudian kita akan melihat oh iya ornamenya indah di kiri kanannya tapi ya ya sudah tidak mencari hubungan lagi hanya-hanya sekedar oh ini environment-nya itu masih ada masih bisa bercerita tapi enggak 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 terlalu mengalahkan atau mempengaruhi si si point of interest utamanya ya ya ini kecil ya taruh di sini dia lebih eye-catching daripada yang lain ya tapi kakinya orang yang ada di sini kemudian kaki yang lain itu akan kemudian dieksplore meskipun jendelannya tetap yang kecil dan eye-catching tadi ini ukurannya ini lihat potret yang full menuhi ruang ya sudah pusatnya cuma lingkaran ini enggak ada cerita yang lain kalau yang tadi yang lebih kecil masih ada cerita di samping-samping kalau lebih besar lagi sampai ke crop ini ketika cocok untuk menceritakan detail di bagian ini orang akan membayangkan kepala anak ini di luar frame itu akan dibayangkan oleh otak manusia mengapa dibuat seperti itu karena si fotografer bukan mau menceritakan tentang wajah tapi dia akan menceritakan tentang air matanya air mata yang netes contoh saja itu jadi fotonya Mas Uki tadi ini contoh juga menceritakan detail mawarnya kecil tapi figure groundnya sangat kuat contoh-contoh saja taruh di bawah angle-nya di bawah kembali ke fotonya Mas Uki tadi pilihnya sebenarnya banyak ketika mau yang seperti ini ini bisa juga berarti yang diceritain adalah di sini masalah detailnya velgnya kemudian firing belakangnya yang kebakar sepionya yang lepas ini yang akan diceritakan atau tetap menyisakan cerita di sampingnya tapi tidak apa istilahnya hanya sekedar untuk memframing gambar saja memframing gambar saja bahwa secara umum mobil kebakarnya seperti ini ini hanya unsur objek yang ada di sampingnya sedikit banget yang bercerita ke sini ini foto pilihannya Mas Uki tadi jadi environment-nya langitnya itu tetap dipertahankan kemudian ada foreground rumput-rumput ini ini juga dipertahankan yang pilihannya kalau mau dibuat lebih kecil lagi artinya environment sekitarnya foreground-nya ditambahin lagi sehingga ukuran mobilnya lebih kecil lagi ini kita bukan ngomong masalah mobil kebakarnya sendiri ansih detailnya ansih cerita cerita kebakarannya cuman mungkin lebih lebih ke apa lebih untuk menggambarkan perasaan atau perasaan wah ada mobil kebakar sendirian gitu kan ada yang lain lagi misalkan kita bayangin yang bagian ini yang bagian ini ya jadi ada environment-nya lebih luas dan mobilnya cuman kecil kebakar environment-nya biru sama menarik tapi disini kesan sepi sendiri gak ada yang menolongnya lebih kuat kesendirian kesunyian yang mirip-mirip dengan fotonya Joshua Irwandi kemarin itu kalau dibuat environment-nya lebih luas lagi kesan kesendiriannya tambah kuat lagi cuma si Joshua itu gak gak mau hanya bercerita tentang kesendirian itu dia pengen mencerita detailnya masih dia harus pertahankan untuk melihat bahwa jenazah covid itu membungkusnya seperti ini sehingga lipatan-lipatan plastiknya itu pun juga dipertahankan jadi pilihan framenya Joshua kemarin mirip-mirip dengan pilihan framenya disini yang dilakukan Mas uki di pembahasan kali ini saya gak mau melakukan koreksi atau istilahnya mencoba-coba untuk meng-crop atau menambah gak jadi lebih bercerita teori yang mendasari secara sekilas ketika memotret seperti ini kembali ke masalah teknis memang merasakan warna dan cahayanya harus latihan jadi karena gini ketika memotret mobil terbakar ini kita gak ngebayangin gambarnya itu nanti munculnya warna seperti apa yang kita bayangkan agak susah karena ini berhubungannya sama eksposur kalau pakai auto mungkin apinya banyak putihnya bisa jadi atau mungkin kuningnya oranye kurang nah ini kita harus bermain-main eksposur agar paduan warnanya ini menjadi pas atau cahayanya yang ada itu bisa kita rekam sedemikian rupa agar pas karena ini nanti akan menciptakan mood gambar mungkin saya sedikit akan ber apa sharing juga ketika kita memaknai cahaya atau cahaya itu akan kita rekam seperti apa itu di story-nya Trend Park ya sebentar aku keluar dulu ini sekedar biar biar ini biar gak hanya ngomong komposisi aja Trend Park itu disini sebentar bonus ya bonus ya bonus dari ini terlihat ya belum belum masih jadi Trend Park itu di buku Home ketika dia bercerita tentang Home itu kan beda-beda tuh di buku Home-nya maknum kalau ada 16 fotografer nah si Trend Park ini orang Australia tinggalnya di Adelaide Adelaide itu salah satu kota di Australia yang paling selatan berbatasan dengan Tasmania karena paling selatan sehingga dia itu kotanya itu mendapat cahaya tidak seperti di ekwator seperti kita jadi dia mendapatkan cahaya yang bagus untuk memotret itu setahun itu hanya ya mungkin sekitar sebulanan sebulanan ketika matahari ada di titik tertentu jadi enggak seperti kita yang yang setiap hampir setiap hari bisa motret meskipun sebentar-sebentar tapi Trend Park enggak nah dia itu memanfaatkan cahaya pada bulan tertentu itu sedemikian rupa untuk bisa direkam dan itu dia terjemahkan sebagai apa hometown atau apa kotanya gitu jadi dia merekam cahaya-cahaya yang ada di Adelaide saat twilight tentu cahaya twilight itu biasanya kalau sudah sore matahari terbenam atau hampir terbenam itu yang ditangkap oleh si siapa oleh Park ini jadi merekam cahaya itu agar menjadi seperti apa yang dia bayangkan itu persis seperti apa yang dilakukan Mas Uki tadi di dalam fotonya kalau kita lihat foto-fotonya siapa foto-fotonya Park di bukunya Home itu tentang Adelaide jadi dia benar-benar ketika twilight twilight ya sore gitu dia rekan fotonya itu atau exposure-nya itu agar warnanya itu terekam seperti apa yang diharapkan ini misalkan di bagian apa di bagian yang ini kan ini bagian depannya under exposure total gak masalah buat dia tapi warnanya langit sama warna temboknya itu seperti yang diharapkan ini kan bermain-main exposure itu atau kalau kita gak pakai manual bisa yang namanya kompensasi pencahayaan ini persis apa yang dilakukan oleh Mas Eki di dalam fotonya tadi hanya si Park ini dia pengen merekam untuk sebuah foto project ini exposure-nya tentu saja bukan exposure otomatis yang tengah gitu ya yang apa exposure-nya tetap di titik nol gitu dia akan apa main-main kompensasi pencahayaan atau kalau manual jadi underin gitu sedemikian rupa agar warna-warna langit dan cahaya itu terekam seperti apa yang diharapkan ya kalau sudah kayak gini exposure itu bukan masalah benar dan salah tapi nuansa seperti apa yang diinginkan oleh si fotografernya nah Park memang pengen merekam cahaya yang sangat apa ya yang sangat berharga buat dia yang tinggal di edilai karena cahaya seperti ini hanya ya dalam setahun sebentar saja dia sebentar saja oke ya ini contoh foto-fotonya Trend Park kembali ke laptop ini sebenarnya kenapa saya sharing agar teman-teman ya mulai bereksperimen ya mulai bereksperimen untuk membuat apa cerita foto atau merekam foto itu seperti apa ya ya emosinya seperti apa yang ingin dibangun gitu jadi bukan hanya sekedar ngikutin ini ngikutin trend aja oh kalau Instagram senengannya yang cerah-cerah ikut cerah-cerah saja gitu ya gak apa-apa sih tapi maksud saya kita bisa apa bisa menggunakan imajinasi kita itu dalam membangun gambarnya nanti seperti apa yang kita inginkan jadi bukan sekedar ngikutin pasar saja karena kondisi sekarang mencari sesuatu yang beda itu bahkan ya proyek-proyek foto atau membuat foto itu perlu riset gitu meskipun belum tentu itu nanti disukai pasar kalau pasar apa yang disukai pasar like-nya banyak kita perlu kita akan kita akan ikut seperti itu tapi kita hanya akan membuat sajian yang diinginkan orang banyak saja foto-foto yang legend itu biasanya foto-foto yang dibuat fotografernya itu berdasarkan egoisme dalam tanda petik sendiri foto-foto fine art itu biasanya memang riset atau keinginan si fotografer itu sendiri yang dia ingin sajikan sebodoh amat pasar mau terima atau tidak seperti apa yang dilakukan Frank Robert Frank waktu di Amerika itu kan dia memotret Amerika seperti apa yang dia mau saja sebagai orang Swiss yang baru ke Amerika orang Amerika gak menyambutnya ini foto apa gak bisa ini salah ini rekamannya ya dia bodoh amat gitu sampai pada suatu titik sama kurator apa kurator National Gallery Museum kalau gak salah yang di DC itu Washington DC dipamerkan di situ dikurasi sedemikian rupa baru orang melihat foto ini beda dan ceritanya ceritanya ternyata menarik juga oke ya nah selain masalah tadi ya teman-teman yang sekali lagi yang saya tambahkan lagi di fotonya mas kekuatan fotonya mas Uki ini adalah pilihan warna yang ingin dimunculkan jadi kalau kita lihat di roda warna itu ya teman-teman sajian paduan warna antara biru dan oranye ini kan ya jadi ada ada tiga warna ini yang yang dibenturkan ya sorry mana sih dengan ini kan menarik banget jadi kontras warna-warna yang warna-warna yang berlawanan sebenarnya banyak variasi warna lagi cuma kan memotret berbeda dengan mendesain ya memotret berbeda dengan melukis yang kita bisa memilih warna sendiri pada akhirnya umumnya kalau di fotografi ya warna-warna pilihannya itu ya kalau enggak warna senada warna berlawanan kombinasinya itu tidak terlalu ruwet seperti kalau desain yang milih banyak warna kalau di di fotografi atau ketika memotret kan kita hanya menyeleksi saja dan kira-kira yang paling memungkinkan kita bangun seperti apa dan ini paduan antara biru dan oranye atau kekuning ini menjadi paduan yang paling kuat mungkin yang menjadikan foto ini sangat kuat secara studium begitu kita lihat punktumnya kita lihat detailnya waduh mengasihkan lagi kalau kita lihat detailnya yang membuat saya pribadi saya pribadi tertarik ini velgnya kemudian pohon-pohon ini tadi saya ngebayanginnya kayak apa ya kayak ada sesuatu yang menonton atau menyaksikan tapi bukan manusia menambah misterius lagi oke komposisinya dia buat yang aman pakai rule of third sekali lagi hari ini saya nggak nggak mau melakukan koreksi koreksi foto meskipun misalkan misalkan pilihan untuk dibikin dynamic simetri misalkan mobilnya itu sedikit digeser ke kanan ini juga pilihan menarik sehingga mobilnya letaknya nanti di sini pas dan bagian di sini nanti di si asapnya ke sana ini bisa jadi menarik juga dan lebih dinamis tapi lagi-lagi ini emosi seperti apa yang ingin dibangun oleh si fotografernya karena tidak dengan yang ini pun tidak tidak dengan yang ini pun ini kesan kesendirianya kesenianya lebih lebih kuat yang pilihannya mas mas uki ya mas uki tadi oke mungkin itu dulu ya kalau buat sebelum kita apa Bliwi Gunantara bisa apa bisa kita ngobrol dulu sebentar atau sudah ada pertanyaan kalau pertanyaan dari private room saya enggak ada belum ada mungkin teman-teman ada pertanyaan silakan dilempar langsung nih ke silakan jadi kita kasih waktu 10 menit untuk tanya jawab karena kalau ada yang dari tembawa harusnya harus diskusi loh ya iya betul jadi bukan tembawa Pak Lukas selamat malam Pak Haris ini Pak Haris ini keliru terus itu menyebutnya bukan studium tapi selalu stadium stadium sudah tutup kan beda ya saya selalu memakai berusaha sebenarnya studium pungtum itu kan semiotekanya Roland Barthes yang paling umum dipakai orang meskipun sebenarnya enggak sesederhana itu juga sih penjelasannya dia cuma gampangannya ngomong sih saya sederhanakan seperti itu karena apa kalau kita bahas sesuai literatur aslinya kan lebih luas lebih luas lebih detail gitu saya enggak mau membuat bahasanya itu lebih ruwet nah sederhananya gitu lah studium itu kalau kita melihat foto itu sekilas tertarik itu berarti foto itu mempunyai studium yang kuat nah pungtum itu begitu kita lihat detailnya kita lihat lebih dekat ternyata apa elemen-elemen yang ada di foto itu bisa membuat kita lebih tertarik lagi terhadap foto itu berarti foto itu punya pungtum ini gampangannya ngomong kalau di semiotika Roland Barthes sendiri apa secara umum sih kalau dium itu ya hal-hal yang sudah disetujui oleh orang umum kalau pungtum itu lebih lebih subjektif atau lebih personal cuma kalau gitu ngurainya lebih susah lagi gitu ayo mungkin ada yang ditanyakan karena atau gini atau mungkin kita panggil coba pemilik fotonya sudah bercerita iya adakah mas Ukibeir disini jadi silahkan di raise hand atau di chat di grup di grup chat ya uhum Rora 36 apa 36 bro mana ini Om Uki nggak nongol ya Ukibe kayaknya nggak nongol sebenarnya bisa kalau yang bersangkutan itu bisa bergabung ini sangat asik karena cerita proses kreatifnya itu kan menarik untuk diceritakan ya betul tapi mungkin lagi di jalan kali Pak Gatot jadi kan lagi hujan nggak bisa ini nggak tahu di situ hujan nggak ya tempat saya hujan lagi hujan oke nggak mungkin kita lanjut nanti makin di akhir setelah bedah yang kedua ada pertanyaan baru kita mulai diskusi siap oke teman-teman untuk yang kalau mau ditanyakan bisa ditaruh di drop di kolom chat ya atau nanti bisa raise hand juga silahkan diketik di situ karena diskusi foto atau bedah foto itu sebaiknya wacana yang diangkat adalah wacana diskusi wacana ngobrol jadi bukan satu arah itu betul seperti ya bukan seminar ya ya beda emang kalau kita bedah foto atau melihat foto itu justru suasana demokratis itu yang harus kita wujudkan harus kita kain kata Pak Lukas bro nih lightingnya Mas Gatuh keren kayak di stadium gitu keren memang lagi kangen dia Pak Lukas lagi kangen gitu jadi kapan Om Lukas mau ngajak di stadium udah tutup udah tutup ya kan makan mie ayam di seberangnya atau makan bubur kita kembali gitu ya kembali gitu ya teman-teman karena gini foto itu akan lebih lebih banyak ceritanya kalau kita diskusikan kalau kayak ini kan saya satu arah dari persepsi saya dari cara membaca saya tentang foto ini karena kalau ngomong apa cara membaca foto itu satu orang itu kurang satu orang itu nggak cukup satu orang masih terlalu subjektif jadi harusnya lebih banyak orang tadi sore saya ngajak teman-teman di teman-teman di DOF ke ruangnya ruang bacanya Mas Denny Salman itu apa untuk membaca foto saja kan lama banget itu ini ujungnya nanti apa ya emang setelah pembacaan apa di klasterkan kemudian kan harus dinarasikan karena untuk apa untuk bisa diceritakan kan harus dibuat kalimat harus dikumpulkan kata-katanya jadi prosesnya gitu salah satu cuma kalau personal kayak aku kan memakai apa memakai misalkan semiotika Roland Barth semiotika Roland Barth atau gestart gitu itu udah bisa cuma kalau yang klastering yang seperti tadi sore dilakukan Mas Denny Salman harus melibatkan banyak orang oh ini Mas Gatuh ada pertanyaan apa itu ada pertanyaan dari Mas Muhammad Fauzan jadi dia chat private ke saya nih dia tanya Mas Gatuh apa foto ini bisa disebut decisive moment decisive moment bisa saja decisive moment bisa gitu meskipun 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 kalau beliau bercerita apa dari kalau sekilas ketika melihat fotonya wah ini decisive moment ini ada mobil terbakar dan dia ambil ketika pada saat istilahnya apinya itu sudah membesar tapi detail mobilnya masih terlihat meskipun kalau kita lihat dari prosesnya beliau dari tulisannya kan dia lama di situ jadi memang ketika ada proses kejadian itu sangat dimungkinkan itu nanti akan ada banyak decisive moment decisive moment bahkan ketika api dipadamkan ada titik api terakhir padam itu decisive moment juga jadi tergantung titik puncak mana yang ingin kita tangkap karena decisive moment itu tidak sendirian decisive moment itu biasanya tergantung pilihan si fotografernya momentum puncak mana atau momentum mana yang ingin dia tangkap ada fotografer yang mengambil misalkan apa Lionel Messi ngegulin terus gitu pas saat dia shoot itu decisive moment juga tapi pada saat habis ngegulin Lionel Messi kemudian lari ke pinggir merayakan gitu itu decisive moment juga jadi tergantung si fotografernya itu ngambil momen yang mana yang dianggap sebagai momentum puncak gitu jadi tergantung ya tergantung ya tergantung dari arah mana perspektifnya ya gitu iya wah ini Pak Aris ini bilang enlightenment about pungtum personal banget ya nomor 36 itu juga personal jadi kita lanjutkan dulu ya Bet boleh siap nanti kalau ada pertanyaan silahkan di drop di itu oh ada ada pertanyaan tapi mau sekarang apa nanti aja nanti aja kali ya nanti boleh-boleh siap oke kita lanjutkan ke fotonya Fliwi Gunantara sudah nongel belum beliaunya beliau sebentar saya cek Fliwi Gunantara belum nampak kengkeng nih orang Bali iya nih nanti kalau nggak nongel jangan dikirim hadiahnya oke siap oke sok sibuk ya oke ini fotonya Fliwi Gunantara Eka Putra salah satu penggiat street photography sebenarnya belum lama juga dia nyetrip anak buka anak apa ya dulu dia konseptual fotografi ya iya dulu gitu dia sering motor-motor konseptual tapi begitu beberapa kali dulu tak ada jalan-jalan di pinggir pantai pagi yang menyehatkan dapat gambar itu ternyata wah ini menyehatkan ini belum nongel ya orangnya ya belum nanti coba bantu kontak oke ya siap lagi-lagi untuk yang kali ini teman-teman saya nggak akan melakukan koreksi atau intervensi di apa di dalam penyajian gambar karena ini di foto ini pun Fliwi Gunantara juga sudah melakukan cropping sebenarnya jadi ini foto foto aslinya dan foto yang sudah di cropping yang sebelah kiri ini foto aslinya dia ngirim ini yang sudah di cropping jadi memang cropping hanya terlihat area bagian kiri ini dia korbankan sebenarnya ini ada Gunung Agung sebelah kiri tapi dia korbankan dia korbankan kemudian bagian langitnya juga dia kurangi ada area yang dia crop sehingga silhouette kursi atau bentuk shape kursinya itu menjadi lebih eye-catching lagi dan negative zone di kiri kanannya menjadi dibuat balance jadi kiri kanannya negative zonenya ini atau ruang kosongnya ini dibuat lebih balance sama dia sehingga fotonya atau perhatiannya itu langsung ke kursi ini langsung ke arah kursi ini dari segala titik kemudian yang bikin menarik ya ini permainan ilusi optikal yang digunakan oleh si fotografernya tapi ilusi optikal ini hanya akan kelihatan kalau kita mendekati gambar ini meskipun foto ini sudah dibuat sesimpel mungkin oleh si fotografernya jadi latar belakang lautnya itu disamarkan dengan langit warnanya apa ya memang warnanya mirip-mirip gitu juga ya dia ambil low angle horizonnya dipasir-dipasir untuk menangkap atau menjebak orang-orang yang lewat eksposurnya dari foto aslinya sudah cukup terkontrol cukup terkontrol dalam artian ya kalau secara teknis ya eksposurnya eksposurnya apa oke akurat secara teknis enggak ada apa enggak ada yang under enggak ada yang over meskipun fotonya didominasi oleh area tengah ke terang kalau area ini itu kan yang bagian kursi ini aja sementara sisanya medium ke ke arah terang oke nah ini lihat ketika dilihat sekilas ya dilihat sekilas foto ini apa yang membuat orang tertarik untuk melihat sebenarnya bukan ilusi optiknya lebih dulu tapi siluet kursinya itu lebih dulu dengan apa dengan latar belakang yang sederhana ya hanya sajian ini biru dan warna pasir coklat gitu seperti ada dua lapis atas bawah kemudian ada bentuk kursi yang apa atau kursi pantai yang bentuknya unik diambil dari sudut yang pas sehingga kelihatan tiga dimensinya ditambah dengan bayangan ini yang menjadikan apa orang tertarik untuk melihat foto ini awalnya baru kemudian punktumnya setelah dilihat loh ini ada apa ini ada apa ada orang yang seakan-akan seperti nangkring di atau ada orang mini seakan-akan nangkring di atas kursi tapi ketika dilihat sekilas seperti ini kan ini yang bagian ini kelihatan sedikit cuman yang bagian sini sudah tidak kelihatan sudah terlalu ngeblur jadi jelinya si fotografer ini ketika ngambil kursi dari sudut yang yang tepat sudut yang tepat beberapa fotografer atau beberapa penonton atau viewer termasuk saya tertarik untuk melihat foto ini tadinya bukan bukan karena apa bukan karena apa dipengaruhi oleh bentuk kursinya saja tapi dipengaruhi oleh memori visual juga gitu aku terus terang ketika melihat foto ini pertama ada dua kursi pantai jejer aku ingat fotonya Elliot Erwitt tentu fotonya Elliot Erwitt yang mana ini kan kalau saya dipengaruhi oleh memori visual karena pernah melihat-lihat fotonya Elliot Erwitt jadi lebih menambah istilahnya lebih menambah ketertarikan saya ketika melihat foto ini pertama kali studiumnya jadi studium itu bisa jadi dipengaruhi juga oleh memori visual ini sederhana banget fotografernya membagi ruang dua atas bawah seperti itu langit dan pasir simple sekali simple sekali kemudian dia apa dia ambil dari apa dari panggung ini dia taruh subjek ya atau dia pilih subjek dari sudut tertentu ya ada kursi tadi kursi pantai yang unik menghadap ke arah sana lekukan lekukannya ini apa diambil dari sudut yang sangat pas dan ada bayangannya jadi kursi ini yang menjadi menjadikan studium foto itu dari panggung yang simple tadi baru kemudian nanti setelah didekati oh ada permainan optikal tadi ini tadi yang aku bilang jadi Elliot Erwin itu punya foto diptyk yang sangat apa yang sangat ikonik gitu jadi foto yang yang dijajarkan ya yang dijajarkan apa kursi pantai ketika ada orang dan gak ada orang ini ini pas ngelihat gitu ini ada dua kursi pantai ini kayaknya Elliot Erwin banget sehingga aku tertarik pas aku lihat fotografernya kebetulan kenal tapi sebelumnya gak tau itu foto siapa gitu salah satu yang menarik perhatian saya karena mengingatkan kembali pada ide dari dua kursi pantai ini oke baru kemudian setelah tertarik ngelihat dekat si fotografer membuat sesuatu yang beda di gambarnya di fotonya dengan apa membuat point of interest ala-ala itu optical illusion tadi optical illusion itu di apa di street banyak dipakai bukan hanya street karena ini sebenarnya masuk juga di teori seleksinya gestart juga jadi kalau kita melihat seperti ini ya beberapa detik kemudian kita akan sadar oh ini orang pas kursi orang teknis apa lagi ya teknis pemotor aperture-nya aperture-nya cukup pun sudah sudah kelihatan kayak nangkrim di atas kursi memang diskenariokan oleh si fotografer-nya tapi kembali lagi sebenarnya sebelum ke arah sana begitu ada apa ada subjek orang yang ada kayaknya di atas kursi ini dipengaruhi oleh yang namanya kalau di apa di teori persepsi yang namanya selection jadi otak manusia itu akan dipaksa untuk menyeleksi melakukan melakukan seleksi tergantung dari kecenderungannya seperti kalau logonya apa logonya apa ini gambarnya disini carfur ini kan persepsi orang dari berbagai sudut sudah ditangkap oleh logo ini ada orang yang menangkap sebagai huruf C oke carfur menangkap ini bentuknya kayak ikan kayak jamur oh iya ikan jamur itu kan dijual juga di carfur bentuknya perempatan ini kayak segi 4 memang carfur itu bahasa Perancis artinya perempatan terus warna aslinya kan ini merah putih biru kalau nggak salah atau biru putih merah itu bendera Perancis nyambung juga jadi tergantung orang persepsinya dari sebelah mana ternyata bisa diartikan semuanya nah ini di teori selection ini kan di salah satunya kalau kita belajar pembacaan foto akan dipengaruhi oleh latar belakang kita latar belakang si yang melihat foto jadi kalau yang melihat foto latar belakangnya seperti apa itu nanti berarti ketika menyeleksi latar belakang personal itu yang akan mempengaruhi misalkan kalau Rudolf Arhen sama Richard Desagia kan selalu memakai contoh gambar di Fontaine Square Twitter ini kan jadi orang biasanya ketika kita apa mendiskusikan teori seleksi ditanya ini foto ini bercerita tentang apa atau gambar ini menceritakan tentang apa kan distrakan kalau kita kalau kita apa kalau kita hanya sekedar itu apa ya maksudnya nah ini tergantung kepada persepsi masing-masing orang yang lapar pasti akan melihat restorannya ini orang yang lapar kafenya atau orang yang senang apa senang tether gitu wah dia sudah melihat ini melihat ada swing dance yang akan di dalamnya itu orang yang apa yang pengen buru-buru pulang mungkin oh taksi atau motor kalau mau gojek gitu orang yang yang terburu-buru melihatnya jam ini tergantung dari apa persepsi dan latar belakang personal dari masing-masing orang yang melihat apa gambar ini jadi dia akan menyeleksi mana yang penting menurut dia ini apa teori seleksi kan bicaranya seperti itu nah di dalam gestart itu ya dalam gestart itu ada beberapa hal yang akan kita gunakan seleksi seleksi kita tadi itu yang dibahas di gestart kan ada segregasi ada closure ada proximity ini kan masalah persepsi tadi ya continuity kelanjutan similarity figure ground sama unity ini ini masalah persepsi masalah apa ketika ada gambar mau kita seleksi dari hasil seleksi kita itu itu nanti akan muncul beberapa hal yang perlu kita tindak lanjut hidup dari otak kita nah biasanya kalau kayak kasus tadi ya berarti larinya nanti ke figure sama ground yang kasusnya apa kasusnya Bliwi Gunantara tadi itu kan masalahnya ada latar belak depan ada foreground ada middle ground ada background nah kalau apa pembagian ground itu nanti kita seleksi sedemikian rupa baru kita sadar oh maksudnya itu jadi apa prosesnya seperti itu prosesnya seperti itu jadi menarik ya jadi si mempunyai foto udah join jadi nanti kalau mau tanya-tanya silahkan saya bantu unmute oke siapa ini yang foto DJ nih yang Nike atau yang yang Wigun sekjennya PFB ini bergabung gitu gak usah seru ngomong terlambat itu apa gak tadi ada miskom ternyata ada miskom jadi dia belum terima link gitu oh gitu salahnya Fujisop itu berarti hadiahnya harus ditambah harus ditambah siap oke jadi prosesnya gitu tapi gak apa-apa ini si si yang punya foto telat gak telat mendengarkan ceramahnya jadi gitu ya teman-teman prosesnya apa prosesnya kenapa kita menjadi tertarik kemudian sempat membayangkan apa sempat membayangkan kok kayak ada lili put di apa di berdiri di atas kursi ini karena apa proses seleksi otak kita yang apa yang melewati proses yang seperti tadi gitu meskipun kemudian sadar oh seperti itu ini yang 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 menjadikan punktum foto ini menjadi kuat gitu studiumnya tadi seperti apa ya kemudian punktumnya seperti apa untuk komposisi saya pribadi lagi-lagi untuk yang sekarang ini gak mau ngoreksi lebih banyak itu ya jadi kalau diseimbangkan gitu karena si fotografernya sudah mengorbankan gunung agung di sebelah kiri sebenarnya ada gunung agung tapi lamat-lamat gitu memang menjadikan apa kalau tidak di crop foto ini menjadi apa ya point of interestnya itu atau focal point kursi jejer dengan dua orang itu kan menjadi lebih kecil jadi apa kekuatan untuk menarik perhatiannya kurang akhirnya sama si fotografernya sudah di crop sedemikian rupa bagian kiri kemudian jadi seimbang kiri sama kanan ya kalau memang boleh sedikit menambahkan agar komposisinya lebih apa ya lebih rapi sedikit misalkan paling aku ngoreksi bagian kanan ini untuk mengoreksi menjadi sepertiga bagian pas saja gitu jadi horizonnya sedikit saya cropping lagi lebih gede gitu langitnya kurangin dikit biar pas langitnya sepertiga bagian aja tapi itu enggak enggak terlalu material sih artinya ini pun juga sepertiga gitu ini hanya lebih akurat aja mungkin itu kohobat apa analisis untuk yang fotonya beliwi gunantara karena yang punya foto terlambat saya sengaja tidak mengulangi pembahasannya biar tadi saya jelek-jelekin fotografernya apa yang bersangkutan enggak tahu enggak tahu mungkin boleh cerita fotografernya boleh cerita aku amir dulu ya nah selamat malam proses kreatifnya seperti apa nanti baru kita cek gitu selamat malam malam halo ini belum bisa share screen ya oh udah oke wush ada jenggot sekarang akibat di rumah kabar baik sorry-sorry terlambat ada miskom tadi saya kira soalnya tadi fotonya diminta tadi siang terus diminta file originalnya juga terus dia bilang kirim ke email nah enggak dikirim-kirim ke email jadi enggak tahu ini yuk si Obed kontak personal oh yaudah salahnya Obed berarti ya kok gue jadi bisa bisa diceritakan beli proses kreatifnya ini kok semenjak saya tinggal kok fotonya becek-becek nih oke foto ini sebenarnya diambil di hari dimana hari terakhir beli gatu meninggalkan Bali ya jadi flashback dulu ini gini waktu saya ambil jatah honeymoon di Bali Beat jadi pagi harinya biasanya saya nyetrit tuh di hari minggu sama beli gatu cuman karena enggak ada yang pesangkutan saya nyetrit aja sendiri jadi ini pun fasilitas dari Bali Beat Hotel ya begininya ini apa sih namanya tempat tidurnya ini jadi saya disana cuman santai dudukan sambil pegang ini agak mepet juga posisi ininya posisi tempat tiduran ini saya pakai X100T terus sambil tiduran aja sambil minum gitu sambil lihat orang lewat ini kayak bagus awalnya kalau sebenarnya dikasih sharing itu ada beberapa orang lewat tapi cuman satu jadi ada yang lewat di bagian kepalanya di bedheadnya di bedrestnya di handrestnya dan sebagainya ya kalau enggak salah kurang lebih hampir 2 jam disini sama istri ngobrol dan sebagainya sampai akhirnya dapat momennya itu soalnya memang kalau disitu kan mencari kemungkinan orang berjalan pas di horizonnya itu kan sulit juga jadi enggak selalu kan ada orang yang sebelah sana kepalanya doang kan pasirnya miring juga ya karena itu medianya kalau teman-teman tahu yang di depan Grand Inna Bali Beach itu benar-benar langsung curam gitu ya benar-benar dari arah tempat jemuran ke arah pantai yang ketemu air itu agak curam jadi gampang untuk nyari background terhadap tinggi cuman saya waktu itu posisi motretnya karena wide juga 27 mili kan gitu ketangkep Gunung Agungnya oh gitu ketangkep Gunung Agungnya 23 23 mili sorry 23 mili jadi ketangkep sama Gunung Agungnya nah next prosesinya cuman saya crop aja supaya enggak bias jadi enggak ngeliat Gunung Agung liatnya ke lili put ini dan lili putnya lebih besar ya ini dapat dua ini bonus banget soalnya gitu kan sudah ikut lomba belum nih salon oh salon kalau salon nanti saya jurinya saya ini saya accepted aja enggak dapat medali ini ini kebetulan honorable mention ya di Tidara kemarin Tidara Porto World Magelang oh udah kemarin ya sudah muncul di salon tapi HM karena medalinya yang utama diambil gator subroto oke 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 thank you jadi untuk teman-teman apa kalau nyetri di Bali itu apa sanur itu menyajikan sajian yang berbeda dengan kute kalau melihat pengen ngerekam orang-orang kalau di kute biasanya terlalu rame terlalu krodit kalau di sanur itu ya tetap ada orang kayak gitu dan kita bisa apa bisa dengan santainya mendapatkan foto-foto seperti ini tapi ini perlu dua jam ya untuk mendapat dua li libut ini pengorbanannya adalah selama dua jam itu diomelin istrinya karena ini honeymoon malah megangin kamera terus ini contoh honeymoon yang kurang romantis orang Denpasar honeymoonnya di sanur gitu jadi tapi selamat binggeh sudah punya apa sudah punya ini apa junior suami siaga udah di tapi aku gak ceritain lagi loh ya tadi saya beda seperti apa gitu tadi banyak yang jelek-jelek yang tak kritik yang diceritakan sama masyarakat tuh dari backgroundnya backgroundnya Wigunantara juga semua udah dibahas gitu yang buruk-buruknya aja gitu tadi diceritakan jadi memang kan visi buruknya yang kita angkat gitu loh siap-siap oke silahkan jadi teman-teman itu tadi proses kreatifnya dari apa dari fotografernya mudah-mudahan untuk yang foto pertamanya juga fotografernya nanti nongol bisa bercerita nah sekarang tiba saatnya bisa kita berdiskusi lagi yang apa yang tambah apa ya tambah meriah lagi monggo kalau ada pertanyaan atau mau nanya ini pertanyaan yang tadi ya Pak Daktri ya 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 siap gue bantu tanyakan bentar bentar mana dia tadi dari Ayung Syarbini mbak ini kemungkinan gitu dia chat private ke saya jadi dia tanya saya mau nanya tapi dari luar foto dari luar foto yang baru dibahas tadi jadi gimana cara menumbuhkan feel dalam tanda petik yang tepat untuk sebuah foto how Pak Gaton menumbuhkan feel feel ya itu tadi sebenarnya apa yang jelas menumbuhkan feel motret itu dengan cara memotret gitu jadi membaca buku saja itu gak cukup bisa sih untuk mencari ide untuk mencari perbandingan tapi kalau hanya sekedar dilihat dan kita gak memotret feel itu gak akan pernah muncul harus kita harus seimbang ya ya seperti tadi yang yang saya ceritakan ke apa yang yang di sesi pertama foto tadi begitu ada mobil kebakaran kan sih yang bersangkutan disitu kan lama tadi ada sekitar 2 jam bikin juga 2 jam tadi apa yang dipotret kemudian setelah menguasai diri komposisinya bagaimana mood yang ingin kita apa ingin kita bangun seperti apa kan tadi ada pilihan-pilihan kan besarnya point of interest meletakkannya dimana itu kan moodnya dan kesannya akan berbeda-beda itu ada di buku itu ada di teori cuma memunculkan teori itu di lapangan kita harus latihan memotret sering memotret dan nanti bisa menguasai diri begitu sudah menguasai diri nanti ingat semua itu ingat semua itu kira-kira seperti apa yang kita bangun dan semakin lama itu akan jadi feeling nanti kalau kita sering motret pertama mungkin mikir nginget jadi kayak beban oh saya kok bikin komposisi takut salah takut benar itu proses saja tapi begitu nanti sudah sering motret review diskusi baca buku lihat gambar gitu kan instagram itu nanti lihat foto-foto yang yang menginspirasi itu nanti akan muncul moodnya itu akan muncul benar harus terimbang ya sejalan antara mencari ide dan berlatih ya dan nanti juga ketika kita motret kayak Beli Wigudantara tadi kan bercerita selama dua jam puluhan foto yang dia jepret disitu kan tapi dia tahu bahwa foto itu yang paling kuat gitu itu juga teknik seleksi foto kita itu memilih foto kita itu itu menjadi satu apa satu jam terbang sendiri juga oh ini moodnya yang paling kena gitu jadi harus harus ke lapangan apa artinya diskusi seperti ini bagus diskusi baca buku bedah foto itu apa membangun apa ya membangun istilahnya ide kita juga cuma ide itu gak akan pernah muncul kalau kita gak mau tren gitu gitu mbak ya ada lagi kowet ada dong ada lagi dari mas Romy mau bertanya untuk mendapatkan komposisi yang pas apakah diperbolehkan hasil foto di crop oh ya boleh ini mas Romy mas Romy per bawah bukan nih gak tahu kurang tahu ini Romy aja kalau mas Romy per bawah gak tak jawab di crop di crop belakangan boleh atau enggak sebenarnya ini apa ya tergantung si fotografernya sendiri tergantung si fotografernya sendiri kalau menurut himan saya sah-sah aja artinya at least kalau saya biasanya meng crop belakangan itu asal tidak terlalu ekstrim loh ya asal tidak terlalu ekstrim itu untuk menyempurnakan komposisi kita misalkan kayak tadi beli wikudantara tadi kameranya fixed lens lensanya fixed lens kameranya terpasang lensa 23mm oke kan kalau mendekat atau menjauh apa besar kecilnya lili put itu akan akan berpengaruh kan akhirnya pasnya dari titik itu cuma lensanya lebih wide daripada yang diharapkan yaudah di crop belakangan itu enggak apa-apa gitu kan enggak terlalu ekstrim tadi sudah dipikirkan dari saat sebelum memotret gitu menurut ultimat saya itu sisa-sah aja tergantung dikembalikan ke fotografernya meskipun ada beberapa fotografer yang benar-benar strict enggak mau di cropping dari awal banyak kok foto sebagian besar malah kalau saya bilang sebagian fotografer itu meng-crop atau menyempurnakan komposisinya itu belakangan tapi kayak Bresong legend itu dan Likertif Bresong itu dia enggak pernah mau fotonya di-crop jadi dia sudah membuat komposisi itu dari awal ketika memotret sedemikian rupa dan Likertif Bresong itu fotonya ke-crop sedikit itu ngamuk dia atau kalau gini jangankan di-crop dicetak orang fotonya dicetak orang kan kalau nyetak seringkali pinggir-pinggirnya itu kan berkurang dikit gitu kan itu marah itu ngopil itu enggak bisa enggak bisa makanya sepanjang sepanjang karirnya Bresong itu hanya persaya dengan satu orang yang mencetak fotonya dia enggak mau orang lain yang memproses fotonya satu orang itu aja kalau kita lihat di biografinya Bresong gitu tapi kan tidak semua orang seperti itu kalau menurut saya sih demokratis-demokratis saja kalau saya pribadi cropping menyesuaikan komposisi pasca pengotretan oke-oke aja kalau saya asal enggak terlalu ekstrim karena kalau croppingnya terlalu ekstrim nanti mengurangi ketajaman gambar sendiri kalau croppingnya terlalu banyak kan benar-benar oke-oke siap semoga menjawab ya Mas Romy ya terus ada pertanyaan lagi nih dari Mas NP Yogantara izin tanya motret dulu komposisi dipikir belakangan saat editing atau menentukan komposisi baru motret hampir-hampir sebenarnya secara eksplisit sudah dijawab sempat Gato tapi enggak apa-apa tadi perjelas ini kalau ya boleh-boleh saja motret dulu baru komposisi cuma ini kalau saya pribadi ini pekerjaan yang sangat berisiko atau keputusan yang sangat berisiko motret dulu baru komposisi belakangan nanti bisa jadi momen yang bagus ketika kita kompos belakangan ternyata harus motong kepala kakinya kepotong seringkali malah enggak sempurna jadi ada bagian yang kebuang jadinya ya ya jadi kalau menurut demat saya sebaiknya tetap kita belajar motret itu seideal mungkin dalam arti kita belajar komposisi komposisi itu kita praktekkan di lapangan kita belajar exposure kita belajar lighting itu kita praktekkan di lapangan sehingga nanti kalau jadi foto ya foto itu sudah 99% jadi atau 90% jadi tinggal menambahin tinggal mengkoreksi dikit-dikit saja mungkin kalau era sekarang gitu kan jadi sangat berisiko kalau menurut demat saya asal motret dulu baru ngatur komposisi belakangan karena kita akan cenderung gampangin padahal memotret itu nanti akan membangun feel dan membangun intuisi jadi kalau komposisi sering kita praktekkan di lapangan maka nanti intuisi kita ketika memotret itu dalam membangun komposisi itu juga akan akan muncul dengan sendirinya oh gitu enaknya gini oh ini rule of thought ini dynamic symmetry oh ini koknya modelnya enak Fibonacci atau apa gitu simplicity ini kurang simple itu akan muncul dengan sendirinya bahkan variasi-variasinya kan sering banyak sering banget orang ketika tahapan belajar itu hunting bareng dengan yang lebih lama jam terbangnya begitu begitu review gambar kok kepikiran ya dia membuat komposisi seperti itu 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 hanya masalah waktu gitu tapi pertanyaan bahwa kok dia kepikiran ngambil foto seperti itu itu berarti itu sudah satu step buat dia tapi kan nanti motret berarti jangan puas dengan komposisi yang sudah dia bikin dia harus memikirkan lagi yang berbeda lagi apa ya gitu itu kok bet siap siap tapi kalau nih gue gue tanya secara personal ya Pak Gatot kalau menurut Pak Gatot ya kita gak usah ngomong fotografer dari sisi dia kerjaan lah ya komersialnya itu kalau dari motret nih kira-kira batas-batas editing tuh seperti apa misalnya nih stem itu boleh atau enggak kayak gitu kalau batas-batasnya mungkin ya crop pengaturan brightness kontras kayak gitu ya kan tapi sejauh apa nih batas tolerin lah biar kita tidak apa namanya tidak terlalu bergantung dengan post production kan jatuhnya kalau kita terlalu banyak editing pasti nanti ke depannya bakalan ketergantungan bener gak bukannya belajar komposisi di awal jadinya ketergantungan post production di terakhir gitu malah ilmu komposisinya gak 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 naik-naik gitu bener gak kalau kita ngomong idealnya atau itu ya sebaiknya begitu sih ini kalau kita ngomong idealnya gitu akhirnya ketika kita memotret itu eksposur pencahayaan dan komposisi itu sudah kita skenario kan sedemikian rupa jangan salah fotografer-fotografer komersial pun itu mereka untuk membuat karya yang sedemikian rupa bisa mengakomodasi kebutuhan klien sedemikian rupa pekerjaannya bahkan dia apa sering set scan dulu yang membuat storyboard dulu jadi ada beberapa skenario komposisinya ini propertinya ini sudah dibikinkan sedemikian rupa sehingga bahkan nanti ketika oh kalau bagian ini nggak bisa di awal ini harus post-processing itu sudah diskenariokan di awal jadi menurut himat saya kalau kita proses belajar ya kita belajar seideal mungkin karena nggak salah itu jadi kalau misalkan memotret eksposur lighting komposisi itu sudah kita lateh dari awal pekerjaan selanjutnya itu sangat mudah meskipun saya nggak menyalahkan sekarang banyak fotografer bahkan fotografer milenial yang muda-muda itu yang terlalu mengandalkan editing atau post-processing itu anda dan laku kliennya banyak ya nggak apa-apa tapi itu berarti bagian dari pilihan cara dia bekerja secara profesional tentu cara mengerjakan pekerjaan profesionalnya dia lebih repot daripada yang tadi ada sekarang beberapa fotografer itu yang terlalu mengandalkan post-processing akhirnya repot misalkan kalau di komersial memotret mobil Obed kenal Mario itu kan fotografer salah satu fotografer komersial yang suka motret mobil dia benar-benar memotret sedemikian rupa semaksimal mungkin menggunakan kamera yang dia pakai lightingnya sehingga nanti post-processingnya itu bisa lebih efektif tapi ada juga yang memotret memotret cekrek lightingnya beda-beda tipis tapi nanti disesuaikan di post-processing asistennya yang agak repot atau mengedit ya gak apa-apa tapi itu kan lebih panjang lebih repot dalam dunia komersial lebih cepat itu bisa jadi lebih disukai klien juga mungkin gitu oke satu hal lagi ini menurut Pak Gatot di saat memotret yang mana lebih dulu antara konsep dan komposisi ini dua hal yang berbeda tapi beda-beda tipis benar gak kalau kalau di komersial konsep komposisi itu kan sudah dipersiapkan dari awal jadi bikin storyboard bikin coret-coretan tapi kalau misalkan untuk street kalau untuk street itu biasanya kalau saya momennya apa nih kejadian yang mau kita potret seperti apa baru kita melatih membuat komposisi yang optimal sedemikian rupa pada saat itu juga kalau di teori komposisi itu si Parkle itu kan bilang membuat gambar komposisi itu kan langkahnya ada explore, isolate, organize benar nah kalau di komersial itu explore, isolate, organize itu sudah dipersiapkan sejak lama tapi kalau di street enggak explore, isolate, organize nya cepat wah ini ada kayak Beliwik Dunantara tadi wah ada orang jalan ada orang jalan dia langsung lari duluan apa yang jadi foreground oh disini langsung aku buat komposisi seperti ini jadi ada kejadian dia akan tebak kemudian dia membangun komposisi bisa jadi seperti itu atau atau mau membuat komposisi dulu juga bisa namanya prekomposisi wah ini bagus banget ini ini bagus banget saya tinggal nunggu ada orang disini 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 kita tungguin tergantung tergantung idenya munculnya lebih dulu yang mana yang mana bisa jadi kalau ada orang pakaiannya unik wah ini pakaiannya unik ini merah kemudian topinya rumbay-rumbay jalan ke arah sana oh lari lari dulu kita kita balap serai gitu kira-kira apa kita benturkan terhadap apa baru kita siapin tapi ada juga yang kita wah ini bagus banget komposisinya udah tunggu saja nanti pasti ada orang lewat gitu juga boleh-boleh saja tergantung idenya muncul lebih dulu yang mana lebih dulu yang mana ya mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya kalau yang mau bertanya silahkan waktu kita tersisa kurang lebih 20 menit lagi sudah ini nih saya mengisi jamnya mas Bia ini iya tetap 2 jam nah ada ada pertanyaan nih dari Nindi Nindi ini mas atau mbak izin gini mas jadi kalau di cropping atau di hilangin seperti cara Steve McCurry itu gak boleh ya untuk stage oh kalau Steve McCurry itu di stem ya di stem ya oh contoh misalkan aku sketch screen aku tadi memainkan-mainkan fotonya Bliwi Gunantara ampurnya Bli tadi fotonya yang main-main sebentar Seng Nawang yang punya kayaknya kita suruh datengnya lebih telat oke jadi kan sebentar ini saya hilangin aja nih teks saya hide oke jadi fotonya kan aslinya sebelah kiri nih fotonya Bliwi Gunantara sebelah kiri kemudian sebentar oke ya nah ini sama Bliwi Gunantara di cropping bagian kiri kalau seperti ini menurut demat saya fair-fair aja jadi banyak orang yang melakukan di cropping seperti ini oke sehingga fotonya menjadi ini nah kalau Steve McCurry kan dalam beberapa fotonya lebih dari sekedar cropping dia ya dia lebih dari sekedar cropping dia suka menghilangkan elemen-elemen yang secara komposisi ganggu misalkan kalau dari sini contohnya dijadikan orangnya hilang kayak gitu McCurry kan biasa melakukan itu kalau distrik ditanya boleh atau enggak saya enggak melakukannya tapi ya tergantung ke fotografernya masing-masing tapi larangan enggak ada aturan yang melarang cuma kalau untuk jurnalistik kalau digunakan sebagai foto jurnalistik itu kode etiknya enggak masuk artinya beberapa penerbitan mengharamkan meskipun lagi-lagi undang-undang secara tegas belum tentu di setiap negara ada tapi kalau di jurnalistik itu kan kejujuran yang di utamakan kalau sampai melakukan hal yang seperti itu ya berarti kepercayaan hilang kalau kepercayaan hilang berarti sebagai foto jurnalis dia sudah kehilangan kepercayaan enggak akan dipercaya orang lagi enggak akan di enggak ada orang yang akan memberikan assignment lagi nah Steve Mercury itu dia berkilah atau dia beralasan bahwa saya sekarang sudah bukan foto jurnalis lagi dia artis dia sekarang menyajikan foto-foto art gitu akhirnya dia menghalalkan foto-fotonya itu dilakukan istilahnya clone stamp untuk menghilangkan hal-hal yang mengganggu komposisi agar komposinya lebih sempurna gitu ya di mata jurnalis Steve Mercury sekarang sudah habis tapi apa ya dia sudah pensiun mungkin juga dari jurnalis gitu alesannya kalau untuk street meskipun enggak ada yang ngelarang gitu saya sendiri enggak melakukannya gitu karena apa ya biasanya kalau street photographer itu dia akan senang dengan proses pembuatannya gitu seperti Beliwi Gunantara tadi bisa saja dia melakukan motretnya kursi seperti ini cebret habis itu dia nanti cari gambar lain di cropping orangnya taruh di bagian ditumpangin kayak gitu itu ya bisa hasilnya bisa jadi sama persis gitu cuma prosesnya beda nah street itu biasanya kan melakukan pemotretan prosesnya itu yang menjadi bagian kreatif dari si fotografernya sendiri jadi membuat foto sedemikian rupa dari awal kita jepret di jalanan itu satu proses personal yang bisa dibandalkan terhadap diri sendiri bukan orang lain saja termasuk banyak orang yang suka kalau ada lomba foto street kemudian nyeting yaitu dia melakukan itu untuk hadiah tapi kalau untuk orang yang dia melakukan street itu karena hobi karena suka benar-benar menikmati proses street fotografi sendiri meskipun lomba dia kan gak akan pernah melakukan bagaimana orang yang ikut lomba foto street kemudian nyeting seperti itu ya mungkin pada saat itu bisa jadi jurinya gak tahu dia menang tapi biasanya kan berita ada belakangan nah kalau berita adanya belakangan lama-lama kan orang akan apal style fotonya kemudian pada akhirnya meskipun dia gak nyeting pun dianggap nyeting wah ada orang ini settingan pas dilihat gayanya kan fotografer-fotografer lomba itu kan biasanya sudah ketahuan style-nya ini ada taep kaidar dia suka nyeting atau enggak tapi begitu kemarin pas lomba sana menang dia nyeting berikutnya style-nya style kaidar gak bakalan dimenangin lagi sama juri kalau jurnya jeli kayaknya ada taep kaidar di sini ada perampok lomba ada penambahan dari Mas Argyadipta FYI sekarang Mekori menasbihkan dirinya sebagai visual storyteller jadi setelah pensiun gitu jadi mungkin ada teman-teman dari teman-teman ada pertanyaan lagi boleh silakan waktu kita masih ada kurang lebih 10 menit lagi Argyadipta ini foto-foto street-nya asik dia menggunakan sama kayak beli Wigunantar itu X100T kalau enggak salah dan itu dua orang itu ajaib ajaib ternyata dengan kamera lensanya fix satu lensa saja bisa membuat foto jalanan yang unik-unik dan sempurna berarti Wigunantara nanti saya kirimkan X100V untuk dalam bentuk brosur jadi biar semangat fotonya berkarya nanti kalau udah nabung belanja ke Puji Store gitu enggak 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 langsung kirim aja dulu kameranya COVID oh boleh boleh kameranya dikirim dulu pasti enggak mungkin enggak dibayar nanti saya bantu nyebaring kartu nama setuju dia oke enggak apa-apa besok barang saya kirim duluan oke oke mungkin begitu kalau enggak ada pertanyaan lagi terima kasih Pak Gatot waktunya malam ini wah Pak Gatot banyak membahas panjang lebar mengenai komposisi dua foto sekaligus tadi fotonya Mas Uki Beye sama Wigunantara dari Bali gitu jadi buat teman-teman semua jangan lupa saya ingetin lagi nih untuk mengupload foto kalian di Instagram dengan menggunakan tiga hashtag yang pertama itu bedah foto Fujishop terus yang kedua komposisi with Gatot 18 dan yang terakhir story with Biawi Harta jadi hashtagnya sudah saya drop di group chat buat kalian yang mau upload sekarang besok atau seterusnya silahkan di copy dulu taruh di note segala macam nanti begitu kalian mau posting atau mungkin ada foto di feed kalian yang mau ditambahkan hashtag tersebut juga boleh jadi biar library kita juga makin banyak makin beragam foto yang bakal dibedah karena dari sisi Pak Gatot juga info kalau foto-fotonya nggak harus mengenai street fotografi nggak harus mengenai travel fotografi jadi buat kalian yang landscape dulu Pak Gatot landscape-an jadi buat yang punya foto landscape silahkan di upload yang punya foto portrait silahkan di upload yang punya foto human interest silahkan di upload atau yang punya foto komersial fotografi silahkan di upload apapun itu jadi buat teman-teman kita sangat terbuka dan yang kedua itu nggak harus pakai Fujifilm walaupun memang Mas Gatot dan Ombea salah satu Fujifilm ex-ambasador dan influencer dari Fujifilm tapi disini kita membahas foto lebih terbuka gitu jadi apapun brand kalian Monikon Canon Sony Olympus apalagi Pak Gatot ya Lumix banyak Castle Blood apapun Leica anything jadi silahkan di upload kita disini belajar bukan mau berpromosi-promosi Ria atau apapun itu jadi silahkan di upload pakai kamera apapun lensa apapun yang penting kamera ya Pak Gatot bukan handphone bener gak? siap siap oke nanti buat foto setiap foto yang terpilih setiap minggunya nanti kita bakal kirimin merchandise gitu buat kalian alright oke saya kira cukup cukup di minggu ini cukup ya? cukup cukup terima kasih semuanya mohon maaf kalau ada salah-salah kata oke siap oke jadi buat bedah online yang ke-10 kali ini bedah komposisi boleh dibilang saya cukupkan sampai sekian jadi buat teman-teman semua yang mau langsung cabut silahkan di lift karena grup ini room ini bakal saya tetap open buat teman-teman mungkin yang mau saling ngobrol nanti saya bakal buka unmute-nya terus apalagi ya tetap sehat-sehat kalau buat yang di Jakarta mau nongkrong silahkan datang ke Fuji Shop ID sekarang udah pindah udah ada coffee shopnya udah lebih nyaman jadi silahkan datang STC Senayan Lantai LG nomor 107 gitu kita buka dari jam 10 sampai jam 8 malam buat yang mau ngopi doang silahkan buat yang mau cari-cari kamera silahkan gak apa-apa ya kamu mau dikit oke selamat malam semuanya sehat-sehat terus terima kasih